Intro Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang STMT seusai rapat paripurna DPRD Provinsi dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2019 di ruang paripurna DPRD Provinsi Maluku pada Senin 27 Juli 2020 menyampaikan bahwa Provinsi Maluku mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI dan meskipun begitu ada catatan-catatan Kepala BPKRI yang akan ditindaklanjuti selama 60 hari Terima kasih opini BPKRI tadi yang disampaikan oleh Kepala BPKRI kita semua tidak tahu akhirnya wajar tanpa pengecualian meskipun begitu ada catatan-catatan beliau yang akan ditindaklanjuti selama 60 hari dalam semangat tentunya kebersemahan ketung kebersemahan kita semua dengan kenteraan yang ketung bangun dengan para auditor dan BPK Sekali lagi dari pimpinan, kemudian kami, OBG Terima kasih disini dan semua pihak Nah tadi kita diberi waktu 60 hari ke depan untuk menindaklanjuti kurang lebih 5 proyek sempat tadi ya hal yang harus kita tindaklanjuti Jadi, tadi saya akan bilang secara ini kepada BPK berarti kita ada di sini untuk, mungkin minggu depan setelah idul ada kita ada review review beliau terhadap beberapa tahun 2019 setri yang ditekankan oleh Pak Gubernur tadi opini dari BPK ini nanti mengerikan energi positif buat catatan semua terutama teman-teman di OBD yang mengalolah maupun menjadikan laporan ini Yang jelas, hari ini kita sampai pada satu tahap dimana penyajian laporan jawaban kita di BIDU-BIDU Tadi itu dan tadi yang CPT yang catatan kalau tidak salah ada lima pendapatan Jadi ada dua, kita tahu kita tahu tadi ada yang dari pendapatan kemudian dari kepatuhan kemudian sahabat lukas tadi memang mereka kasih kita waktu sesuai dengan regulasinya 60 hari untuk kita tindaklanjuti mudah-mudahan 30 hari atau sebelum makan kurang sudah bisa eksikta tindak lain terima kasih